Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang kita Bahas yaitu mengenai Habib Rizik Siap Kemarin kita sudah lihat bersama teman-teman Habib Rizik ini Kemarin dipindah dari Rutan Polda Metro Jaya Menuju ke Rutan Mabes Polri Karena menurut keterangan Kenapa dipindah Pertama karena Di Polda Metro Jaya ini Rutannya ini sudah padat Artinya banyak Kapasitas orang yang disana Kemudian ini dipindah Itu pertama alasnya yang kedua memang Kasus Habib Rizik itu Sudah dilimpahkan ke Mabes Polri Nah untuk mempermudah Terkait pemberkasan Habib Rizik ini Tentu Habib Rizik dipindah Ke Rutan Mabes Polri Karena Habib Rizik ini diketahui Menghadapi tiga kasus teman-teman Pertama adalah kasus kerumunan di Petamburan Kedua kasus kerumunan di Megamendung Yang ketiga adalah kasus di rumah sakit Umi Bogor, Jawa Barat kemarin Dimana dalam kasusnya itu Habib Rizik Kemudian pihak rumah sakit ini Diduga menghalang-halangi Pemeriksaan tes Sweep Oleh pihak Satgas COVID-19 Jadi dihalang-halangi Untuk bisa melakukan tes kepada Habib Rizik Makanya Habib Rizik itu Menjadi tersangka di rumah sakit Umi teman-teman Nah ketika Habib Rizik itu dipindah Ke Rutan Mabes Polri ini Ada keterangan dari pihak pengacara Teman-teman Bahwa Kondisi Habib Rizik ini mengkhawatirkan Kenapa mengkhawatirkan? Apakah masih sakit Dengan keluhan yang lama Sewaktu masih di Polo Dam terjaya Karena Habib Rizik itu mengeluh Sesak napas Kemudian sakit rambung Nah kemudian dipindah ke Mabes Polri Ini kata pengacara mengkhawatirkan Nah teman-teman Kita lihat Seberapa mengkhawatirkankah Kesehatan Habib Rizik Sihab Kita baca beritanya teman-teman Kita ambil dari sindonyus.com Kondisi Habib Rizik Sihab Disebut mengkhawatirkan Sesak napas dan sakit rambung Nah berarti ini penyakit lama teman-teman Waktu di Polo Dam kemarin juga Mengatakan hal yang sama Yaitu Sesak napas dan rambung Kuasa hukum Habib Rizik Sihab Aziz Januar menyebut Kondisi kesehatan cleannya cukup mengkhawatirkan Menurutnya Habib Rizik Kerap kali sesak napas dan Lampungnya terasa sakit Aziz pun meminta doa agar Kondisi Habib Rizik Segera membaik Dan bisa sehat Seperti sedia kala Jadi penyakit lama Gambuh lagi teman-teman ini Kita kutip pernyataan Dari Aziz Januar teman-teman Kondisi beliau sakit Mengkhawatirkan Saya bukan dokter Jadi tidak bisa Jabarkan jelas Secara awal Lambung beliau Sering sakit dan sesak napas Kata Aziz Ketika dikonfirmasi Melalui pesan singkat Sabtu 16 Januari 2021 Jadi itu teman-teman Kondisi yang Mengkhawatirkan Habib Rizik siap Yaitu sesak napas Dan sakit lambung Karena mungkin Habib Rizik ini sudah lama Kena penyakit lambung teman-teman Karena menurut pengakuan kemarin Waktu di Polda Metro Jaya Bahwa Habib Rizik itu Kalau Sesak napas Ini perlu Oksigen Karena itu Beliau membawa oksigen sendiri Membawa tabung oksigen sendiri Kemarin Sudah disediakan Katanya Dari pihak Polda itu Tabung oksigen Tetapi Habib Rizik memilih Memakai tabung Yang dia bawa sendiri Kemudian Dia mengakui Habib Rizik diberikan Penanganan kesehatan Yang maksimal Oleh petugas Di rumah tahanan Baris Krim Polri Alhamdulillah Harutan Mabes Polri Baik Dalam menangani beliau Habib Rizik Kami sangat apresiasi Dan berterima kasih ya Ucapnya Jadi Penanganan Kesehatan Di Mabes Polri ini Baik Kata Asis Januar Jadi Ini menjadi hal yang positif Untuk kesembuhan Habib Rizik Kalau penanganan Kesehatan Di Mabes Polri ini Jauh lebih baik Daripada di Polda Dia pun Dia pun juga Menyampaikan Terima kasih Kepada para penyidik Dari Direkturat Tindak Bidana Umum Diti Pidum Baris Krim Polri Terima kasih Itu Kata Asis Disampaikan Atas Kelancaran Pemeriksaan Habib Rizik Dan Menantunya Habib Hanif Alatas Kepada penyidik Yang kemarin Sempat Memeriksa Beliau Dan Habib Hanif Dari Subdit 2 Unit 2 Diti Pidum Mabes Polri Tak lupa Kami berterima kasih Atas Lancarnya Proses kemarin Ucarnya Dan ini Yang disampaikan oleh Asis Januar Teman-teman Terkait Pemeriksaan Menantu Habib Rizik Kenapa Diperiksa Karena Habib Hanif Itu juga Menjadi tersangka Dalam Kasus Di rumah sakit UMI Bogor Jawa Barat Kemarin Karena dianggap Menghalangi Petugas Untuk melakukan Tes Kepada Habib Rizik Untuk diketahui Habib Rizik Telah resmi Dipindahkan Ke rutan Baris Krim Mabes Polri Kamis 14 Januari 2021 Sebelumnya Habib Rizik Ditahan Di rutan Narkoba Polda Metro Jaya Hanif Alatas Menantu Habib Rizik Siap Juga Telah Menyelesaikan Pemeriksaan Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Menghalangi Satgas Penanganan COVID-19 Oleh rumah sakit UMI Bogor Jawa Barat Meskipun Ditapkan Seperti tersangka Habib Hanif Tidak Ditahan Nah itu Teman Ini juga Kamar baik Setelah Diperiksa Ternyata Habib Hanif Ini Tidak Ditahan Artinya Artinya Beliau Bisa pulang Dan Pemeriksaan Itu Lancar Sehingga Pak Asis Januar Ini Berterima kasih Kepada Penyidik Yang Telah Memberikan Kelancaran Proses Pemeriksaan Terhadap Menantu Habib Rizik Yaitu Habib Hanif Alatas Nah teman-teman Terkait Kondisi Habib Rizik Yang Mengkhawatirkan Ini Sudah Terjawab Sudah Bahwa Kondisi Habib Rizik Itu Kemarin Mengalami Sesat Napas Dan Penyakit Lambung Itu Gambuh Sehingga Perlu Penanganan Yang Serius Dan Pihak Asis Januar Juga Mengapresiasi Ternyata Pelayanan Kesehatan Ini Jauh lebih Baik Di Mabes Polri Artinya Dengan Kondisi Sakit Habib Rizik Kemungkinan Ini Bisa Tertangani Oleh Tim Dokter Dari Pihak Mabes Polri Nah Teman-teman Terkait Kondisi Habib Rizik Siap Yang Sudah Ditangani Oleh Tim Dokter Pihak Berskrim Polri Ini Ada Pesan Yang Cukup Menarik Dari Habib Rizik Siap Jadi Walaupun Beliau Ini Dalam Kondisi Menjadi Tersangka Dan Ditahan Ada Pesan Khusus Kepada Umat Kepada Jamaah Dari Habib Rizik Siap Nah Teman-teman Kita Berjah Beritanya Ini Dari Sindonyus.com Berskrim Jadi Ada Pesan Dari Habib Rizik Teman-teman Kita Baca Beritanya Pesan Habib Rizik Tersangka Kasus Kerumunan Petamburan Habib Rizik Siap Dipindahkan Dari Rutan Tahanan Polda Metro Jaya Ke Rutan Berskrim Polri Pada Hari Kamis 14 Januari 2021 Kemarin Berdasarkan Pantauan MNC Portal Di lokasi Habib Rizik Tiba Di Berskrim Polri Sekitar Pukul 15.13 WIB Dengan Pengawalan Ketat Kepolisian Kurang Lebih Ada Tiga Mobil Yang Mengawal Pemindahan Imam Besar FPI Selain Itu Pasukan Bermotor Dari Satuan Primob Juga Nampak Mengiringi Di Belakang Dengan Membuah Senjata Lengkap Tiba Di Baris Krim Kedaraan Langsung Mengarah Ke Basemen Gedung Hib Rizik Kemudian Nampak Keluar Dari Kendaraan Dengan Nomor Alhamdulillah Santai Saja Kata Habib Rizik Sesaat Sebelum Dibawa Masuk Ke Ruang Tahanan Habib Rizik Kemudian Memberikan Pesan Agar Menghentikan Kegaduan Dan Fokus Membangun Kedamaian Stop Kegaduan Bangun Kedamaian Saya Tetap Komitmen Revolusi Akhlak Dengan Cara Yang Berakhlak Revolusi Akhlak Dengan Cara Yang Berakhlak Tandasnya Habib Rizik Nah Itu Teman-teman Pesan Dari Habib Rizik Siap Supaya Menghentikan Kegaduan Dan Habib Rizik Juga Tetap Berkomitmen Untuk Membangun Revolusi Akhlak Tetapi Dengan Cara Yang Berakhlak Ini Bagus Teman-teman Pesan Yang Disampaikan Dari Habib Rizik Diketahui Sebelumnya Direkti Pidum Baris Krim Polri Berjen Pol Andirian Jayadi Mengatakan Pemindian Habib Rizik Dilakukan Untuk Memudahkan Penyidikan Terhadap HRS Pertimbangannya Tahanan Di BMJ Terlalu Padat Sekaligus Untuk Memudahkan Penyidik Baris Krim Dalam Pemberkasan Kasusnya Ungkapnya Sebagaimana Diketahui Habib Rizik Siap Ditapkan Seperti Tersangka Dalam Tiga Kasus Pertama Kasus Kerumunan Di Petamburan Kedua Kasus Kerumunan Megamendung Dan Terakhir Kasus Kontroversi Swap Tes Di Rumah Sakit Umi Bogor Semua Kasus Tersebut Saat ini Telah Diambil Alih Oleh Baris Krim Polri Nah Itu Teman-teman Berita Terkait Habib Rizik Ada Pesan Dari Habib Rizik Supaya Ini Menyetop Kegaduan Jangan Menimbulkan Kegaduan Ini Pesan Pertama Dari Habib Rizik Kemudian Pesan Yang Kedua Adalah Membangun Kedamaian Jadi Kita Harus Hidup Berdamai Kemudian Yang Ketika Pesan Yang Kita Tangkap Adalah Terkait Komitmen Habib Rizik Siap Untuk Terus Membangun Revolusi Akhlak Dengan Cara Yang Berakhlak Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh